Intro Batalion marinir angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerahkan diri ke Rusia. Tanya para jurid biasa, para perwira juga dikabarkan ikut meletakkan senjata di Mariubau. Dalam video yang diunggah pada Sabtu 9 April 2022, terlihat rombongan tentara Ukraina mengangkat tangan tanda menyerahkan diri. Mereka menyerahkan diri saat kondisi di lokasi masih gelap. Tentara Rusia kemudian tampak memeriksa peralatan dan parangbawaan pasukan Ukraina. Setelah itu, tawanan diarahkan berbaris rapi dan naik ke sebuah bus tanpa adanya kekerasan. Sebelumnya pada selasa 5 April, sebanyak 264 trajurit marinir Ukraina juga dikabarkan menyerahkan diri kepada tentara ceknya di Mariupol. Pemimpin ceknya, Ramzan Kadirov mengatakan agar tentara Ukraina yang lain ikut menyerahkan diri dan berada di pihak Rusia. Hal itu dilakukan demi ketertiban di negara itu. Sementara pasukan ceknya kembali terlibat baku tembak dengan militer Ukraina di kota Mariupol pada Sabtu 9 April. Pasukan Rusia itu pun berhasil mendorong militer Ukraina keluar dari posisi mereka yang dibentangi. Jadi, kita harus membuat diri dan membuat diri dan membuat diri dan membuat diri. Ini sangat penting untuk menyerahkan diri dan membuat diri dan membuat diri dan membuat diri dan membuat diri. Dan membuat diri dan membuat diri dari daripada sipersta dan membuat dirinya untuk diri danили, karena anda? yang kamu bisa mencoba? Anda dihukrainskese народ? Правильно? Правильно? Atau kami, menurutkan spes-operasi tidak dihukrainskese народ, tapi dihukrainskese dan dihukrainskese dan dihukrainskese yang dihukumkan kita juga dihukumkan orang-orang dari 51-orang yang dihukumkan kami memperkenalkan kita dan kita ada 2 warna dan tersebut tersebut dan tersebut dan dihukumkan mereka mencoba dan kita mencoba yang sama wakabita jadi kita juga tersebut ini mencoba 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 raja tersebut Selamat menikmati 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 Selamat menikmati